Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Memata-matai orang bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi juga nggak sulit kalau memakai alat canggih seperti yang ada di video kali ini. So, inilah beberapa alat canggih yang sulit dilacak untuk memata-matai pasangan kalian. Nomor 8 Spy GSM ATM Card Jika kalian pengen tahu percakapan orang-orang di sekitar kita, maka bisa dicoba alat bernama Spy GSM ATM Card kali ini nih. Pokoknya jangan ketipu guys sama bentuknya ya, karena pas alat ini diisi sama SIM card, teknologi itu bakal bekerja untuk mendengar isi obrolan dari orang terdekat. Jadi, selain untuk nguping, ini juga bisa digunakan buat bekerja sama dan nyusun rencana bareng-bareng guys. So, buat yang sudah penasaran sama alatnya, kalian bisa langsung memilikinya ya dengan membayar sebesar 1,2 juta rupiah tuh guys. Nomor 7 Night Vision Binoculars Saat malam hari, melihat objek dari jauh adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Untuk itu, kita harus mengandalkan alat seperti Night Vision Binoculars yang dapat membantu melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Udah gitu, jangkauan alat tersebut bisa sampai sejauh 400 meter, serta diabadikan jadi sebuah gambar untuk bukti ataupun kenang-kenangan. Dan, semuanya ini bisa kalian dapatkan guys dengan membayar sebesar 4,3 juta rupiah. Nomor 6 Car Lock Mobil itu adalah salah satu benda yang paling mudah untuk bisa dilacak oleh kalian. Dengan menggunakan Car Lock yang dicolok ke sistem kendaraan tersebut, kalian bisa langsung mantau dari rumah lewat aplikasi bawaannya saja guys. Nah, selain itu, aplikasinya juga bakal kirimin notifikasi getar apabila seandainya terjadi tabrakan ketika sedang berkendara. Dan, dengan harga sebesar 790 ribu rupiah, catatan perjalanan kalian tuh bisa disimpan guys dalam waktu yang lama ketika tidak sempat mengecek di hari itu juga. Nomor 5 Spy Finder Jika kalian curiga sedang dimata-mata dibalik, maka cara paling ampuh untuk mengeceknya iya dengan memakai Spy Finder kali ini nih. Buat kalian yang nggak tahu, alat ini tuh bakal guys memancarkan sinar infrared dan akan memantul ketika terkena lensa kamera tersembunyi tersebut. Sehingga mau diumpetin kayak gimana pun juga, tetap nggak bakal ada yang terlewat deh. Dan, semuanya itu bisa kalian nikmatin dengan harga sebesar 2,3 juta rupiah. Bekali orang utusan kalian yang disuruh untuk mengintai dengan memakai alat bernama Hasmi ini nih guys. Supaya percakapan rahasia antara kamu dengan dia tuh nggak bakal bocor karena telah terisolasi oleh sistem peredam di sekeliling mulut kalian. Jadi, ketika mereka tuh kelepasan teriak ketika keadaan makin genting, target pun juga nggak bakal sadar kalau sedang diikuti. Dan ternyata, alat seharga 3,6 juta rupiah ini bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian dari waktu baterai terisi penuh. Nomor 3 Zero Eye Supaya sadar target kalian tuh pergi ke arah mana, kita harus peka sama keadaan sekitar juga nih. Untuk itu, lengkapilah diri kalian dengan memakai Zero Eye, sebuah topi yang memiliki fungsi sebagai earphone nggak terlihat. Karena, sistem kerja topi ini bakal mengantarkan suara kegendang telinga kalian lewat getaran gelombang yang disalurkan ke tulang tengkorak kita. Sehingga, omongan dari orang suruhan yang berbicara lewat telepon pun bisa terdengar guys, serta suara di sekeliling pun tetap tertangkap oleh telinga kita. Dan, teknologi keren tersebut bisa kalian miliki dengan membayar uang sebesar 1,4 juta rupiah. Nomor 2 Signal Mau bergaya kayak detektif tanpa keliatan mencolok? Maka alat bernama Signal ini akan mengerjakan tugasnya tuh guys. Soalnya, dengan menutup kuping kalian saja, suara omongan yang ada di telepon tuh bisa langsung kedengeran lho. Keren kan? Yaitu semua gara-gara gelang canggih yang mengantarkan vibrasinya lewat seluruh jaringan di tangan kalian tuh guys. Dan, alat hebat seperti ini dapat kalian beli dengan harga sebesar 2,2 juta rupiah. Nomor 1 Freddy HD Mini Wi-Fi Kalau tadi sudah ada alat penyelidik kamera tersembunyi, kali ini kita bakal bahas kameranya juga nih guys, yang bernama Freddy HD Mini Wi-Fi. Nah, karena alat tersebut nggak lebih besar dari kepalan tangan bayi, maka siapapun tuh nggak bakal sadar kalau kamera ini diumpetin di tempat tertentu tuh. Jadi, tanpa adanya alat pendeteksi, rasanya sih bakal sulit ya untuk ditemukan begitu saja. Terus, asalkan kalian hubungin sama koneksi internet langsung, nantinya kamera seharga Rp450.000 ini bakal tetap merekam dalam waktu yang sangat lama. Ya, barangkali aja kalian tuh pengen mantau ada kejadian apa saat lagi nggak di rumah kan? Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax